Intro Dilansir dari tribunnews.com Ketua DPP Partai Gerindra Habibur Rahman melontarkan sindiran kepada Presiden Jokowi Dodo Melalui akun media sosial pribadinya Habibur Rahman menyinggung soal nilai tukar rupiah terhadap dolar Kalau dolar 14.000 rupiah, baiknya Pak Jokowi kibar bendera putih Jadi Presiden memang berat, biar Pak Prabowo yang 2019 melanjutkan pimpin negeri ini Begitulah kicauan Habibur Rahman melalui akun Twitter at Habibur Rahman pada Senin 7 Mei 2018 Kicauan itu setidaknya di-retweet sebanyak 537 kali setelah diposting selama 4 jam Sejumlah netizen pun tampak menanggapi kicauan tersebut Telah satu di antaranya S. Zha Effendi Ia mengatakan Anda sudah gagal Pak Jokowi Kicauan itu setidaknya di-retweet sebanyak 537 kali setelah diposting selama 4 jam Sejumlah netizen pun tampak menanggapi kicauan tersebut Telah satu di antaranya S. Zha Effendi Ia mengatakan Anda sudah gagal Pak Jokowi Laju nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan sore ini Senin 7 Mei 2018 melemah ke level Rp14.001 per dolar AS Merujuk pada Bloomberg, pagi tadi rupiah sempat dibuka di level Rp13.949 per dolar AS Dei range rupiah berada di kisaran Rp13.949 hingga Rp14.003 per dolar AS Sejak awal tahun sampai saat ini pelemahan rupiah menyentuh 3,29% Analis binarta sekuritas Reza Priambada mengungkapkan pergerakan rupiah mati dalam tren Dan pelemahannya seiring masih adanya potensi kenaikan dolar AS Di mana sentimen dari dalam negeri masih minim untuk mengangkat rupiah Reza mengatakan adanya berita positif sikap Bank Indonesia yang merasa Pelemahan nilai tukar rupiah masih tidak mendapatkan tanggapan positif dari pelaku pasar Selain itu sentimen positif lainnya, otoritas jasa keuangan yang memastikan Permodalan 15 bank sistemik sesuai amanat undang-undang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan Dalam kondisi aman, tidak juga digubris oleh pelaku pasar Sementara pergerakan dolar AS masih cenderung menguat terhadap sejumlah mata uang lainnya